Terima kasih Harinur Yulianto Kebersamaan PSIS Semarang dan Harinur Yulianto selama 10 tahun terakhir harus berakhir hari ini. Setelah bergabung bersama Laskar Mahesajenar sejak Februari tahun 2013, kisah, cinta, dedikasi, dan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak berakhir hari ini, Jumat, tanggal 5 Mei tahun 2023. PSIS dan Harinur harus berpisah hari ini, kami keluarga besar PSIS mengucapkan banyak terima kasih untuk Harinur yang telah mengabdi bersama PSIS selama 10 tahun terakhir. Dan kami juga selalu mendoakan Harinur sekeluarga diberi kesehatan dan perjalanan karir yang bagus di sisa karirnya sebagai pesepak bola profesional. PSIS adalah rumah bagi Harinur Yulianto dan kapanpun ia kembali, baik sebagai pelatih atau sebagai manajemen profesional pintu PSIS selalu terbuka. Sekali lagi, terima kasih Harinur, namamu akan selalu menjadi bagian dari sejarah klub ini, tutur CEO PSIS, Yoyo Sukawi. Bergabung sejak tahun 2013, Harinur saat ini menjadi top skor sepanjang masa PSIS dengan torehan 69 goal dari semua ajang kompetisi. Tentu yang paling melekat ketika pemain bernomor punggung 22 ini mencatatkan hat-trick kegawang Martapura FC pada saat perebutan juara ketiga Liga 2 tahun 2017 dan ketika itu berhasil mengantarkan PSIS Naikasta ke kompetisi Liga 1. Di era Liga 1, Harinur sempat mencatatkan double digit goal di tahun 2018 dengan torehan 10 goal. Setelah itu, di tahun 2019 6 goal, di tahun 2020 ketika pandemi mencatatkan 1 goal, di musim 2021-2022 mencatatkan 3 goal dan di musim terakhirnya pemain asal kendala ini berhasil mencetak 5 goal. Terima kasih telah menonton!